Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu dan teman-teman sekalian Jumpa lagi bareng saya Kang Abi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Akreditasi Sismenapaut Denjang TK KBSP dan TPA Versi 3.1 tahun 2022 standar yang kedua Substandar 2.3 tentang layanan menurut kelompok usia Nah seperti apa berkas yang harus di upload atau pendisidiakan Yuk kita obrolkan bersama Mudah-mudahan ada manfaatnya Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share tentunya Biar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya Bapak ibu dan teman-teman sekalian Sebelum dimulai pada bahasan kita kali ini Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa Apapun yang saya share pada video kali ini Berdasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan pemahaman Baik tentang juknis maupun pedoman Akreditasi Sismenapaut tahun 2022 Untuk standar 2 Substandarnya 2.3 Ada 2 cara yang akan saya share kepada teman-teman Cara untuk menyelesaikan standar 2.3 Tentang jenis layanan berdasarkan usia Ada 2 cara Yang pertama cara standar Yang kedua cara manual Nah cara standar ini adalah cara untuk mengupload Mengupload dari berkas-berkas standar 2.3 secara biasa Ataupun menggunakan tombol upload yang ada di 2.3 Tapi bapak ibu ada kalanya Juga mengalami di mana tombol uploadnya tidak muncul Maka bagi bapak ibu yang mengalami tombol uploadnya tidak muncul Silahkan gunakan cara yang kedua Yaitu cara manual Jadi sekali lagi bapak ibu Untuk mengerjakan standar 2.3 Ada 2 cara yang bisa kita gunakan Yang pertama cara standar Yaitu cara biasa kita mengupload secara normal Apabila tombol uploadnya muncul Nah kalau seandainya tombol uploadnya tidak muncul Bapak ibu bisa menggunakan cara yang kedua Yaitu cara manual Baik sekarang kita bahas bapak ibu Standar 2.3 Tentang jenis layanan berdasarkan usia Dengan cara yang normal atau yang standar Bapak ibu dan teman-teman sekalian Untuk standar 2.3 Cara yang normal Kita mengupload langsung berkasnya Ke SISPENA PAUD Tanpa menggunakan pihak kedua Artinya biasa saja Kita upload langsung di SISPENA Nah kita bahas terlebih dahulu Tentang standar 2.3 2.3 ini Menyangkut pada layanan menurut kelompok usia Dengan deskripsi dokumen data terbaru anak didik Yang dilayani dan jumlah pendidik di satuan pendidikan Adalah dokumen data daftar anak didik Sesuai dengan kelompok usia yang dilayani Terdapat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI Nah kemudian di paragraf kedua Lebih dijelaskan lagi Pengelompokan data meliputi Sejak lahir sampai 2 tahun Atau 2 sampai 4 tahun Atau 4 sampai 6 tahun Sesuai kondisi yang ada Data terdiri dari daftar anak Anak didik Jumlah anak dan jumlah pendidik Kemudian disini juga disebutkan Cara penilaiannya ya Dokumen layanan menurut kelompok usia Dinyatakan memiliki nilai Jika terdapat data daftar anak didik Setiap kelompok usia Sesuai layanannya dan jumlah pendidiknya Nah dari deskripsi ini Bapak Ibu saya coba untuk menjabarkan Dan saya coba untuk menguatkan Melalui juknis buka Disini Bapak Ibu diberi contoh formatnya Seperti ini Silahkan Bapak Ibu yang mau pakai format seperti ini Boleh karena memang ini dasarnya dari buka Nah kemudian saya coba untuk mengeksplore Ataupun apa namanya ya Memodifikasi sesuai dengan penjelasan tadi Dan pemohon saya Maka saya membuat formatnya seperti ini Nanti ada usia dari 0 sampai 2 tahun Dan seterusnya Formatnya seperti ini Nah sehingga Bapak Ibu Saya coba untuk menyusun berdasarkan penjelasan di awal tadi Yang pertama disini nanti ada File khusus untuk 0 sampai dengan 2 tahun Kelompok 3 sampai 4 tahun Kelompok 4 sampai dengan 5 tahun Dan seterusnya Nanti Bapak Ibu silahkan diedit sesuai dengan Yang muncul disispenannya Atau sesuai dengan layanan yang Diterapkan ya Setelah diisi Bapak Ibu silahkan ditanda tangani Dicap basah dan discan Menggunakan file PDF Ya dia discan Jadikan file PDF Silahkan Bapak Ibu disimpan Masing-masing berdasarkan File kelompoknya Kalau misalnya kelompok 1 sampai dengan 2 tahun Diberi nama dan seterusnya Biar tidak bingung Nah ketika Bapak Ibu sudah men-scan Dan file yang akan di-upload Sudah siap Dalam bentuk PDF Maka Bapak Ibu Langsung silahkan buka Syspenaboutnya Di standar 2 Point 2.3 Seperti ini lahirnya Nah tampilan seperti ini Disebut dengan Cara standar Ya dimana memang Seharusnya Tombol unggah itu muncul Nah ini yang saya sebut Dengan cara standar Ya cara normal-normal saja Meng-uploadnya Gitu Dimana normalnya adalah Tombol upload atau unggah File-nya Muncul Kemudian Tanda lihatnya muncul Dan tanda hapusnya juga muncul Nah kalau Bapak Ibu menjumpai Seperti ini Berarti Bapak Ibu langsung saja Klik menu unggah file Ya Klik unggah file Dan nanti sistem akan Mencarikan Dan Bapak Ibu diminta Untuk menentukan Dimana File-nya Silahkan di-klik Dan upload Untuk melihat hasil uploadnya Silahkan Bapak Ibu Klik icon dari Tanda mata ini Ya di-klik saja Nanti kita akan Bisa melihatnya Kemudian kalau mau dihapus Silahkan di-klik saja Tong sampahnya Maka datanya akan terhapus Ini cara normal Nah kemudian Bagaimana kalau Seandainya Tombol untuk uploadnya Tidak muncul Seperti ini Kita akan agak bingung ya Maka Bapak Ibu Klik saja Tulisan klik disini Untuk mengambil Ulang data Dapoding Silahkan Bapak Ibu Klik Dua kali Tiga kali Kalau misalnya Masih saja begitu Maka otomatis Kita harus Menggunakan Metode yang kedua Yaitu Metode Cara manual Seperti apa Cara manual Nah cara manual ini Kita memerlukan Google Drive Bapak Ibu Silahkan Disiapkan Akun Gmail nya Baik milik Pribadi Lembaga Ataupun Belajar ID Nanti kita Memerlukan Google Drive Yang kedua Bapak Ibu Silahkan Siapkan Berkas Pastikan Sudah Discan PDF Sudah Discan PDF Sudah Ditanda Tangani Kemudian Kalau sudah Bapak Ibu Silahkan Login Ke Google Drive Buat Folder Sesuai Dengan Standar Yang Akan Di Upload Dan Yang terakhir Bapak Ibu Copy Link Folder Ataupun Tempat Penyimpanan Standar Duanya Kemudian Tempelkan Ke Catatan Pada Sismenanya Baik Biar Lebih jelas Langsung Saja Bapak Ibu Kita Praktik Bapak Ibu Dan Teman Sekalian Normalnya Memang Disini Muncul Tombol Unggah Berkas Kalau Masih Kosong Seperti Ini Silahkan Klik Disini Untuk Mengambil Data Dapodik Klik Oke Kalau Misalnya Disini Belum Juga Muncul Maka Kita Gunakan Metode Yang Kedua Metode Yang Digunakan Yang Kedua Adalah Menggunakan Google Drive Jadi Nanti Kita Akan Share Link Download Yang Pertama Bapak Ibu Silahkan Siapkan Dulu Filenya Pastikan Sudah Discan Menjadi File PDF Yang Kedua Bapak Ibu Silahkan Login Ke Google Drive Masing Google Drive Yang Nanti Bapak Ibu Mau Gunakan Bebas Mau Menggunakan Akun Belajar ID Boleh Mau Menggunakan Akun Pribadi Boleh Setelah Bapak Ibu Berada Di Google Drive Seperti Ini Kita Buat Saja Satu Folder Baru Klik Kanan Bapak Ibu Filih Folder Kita Ketikan Disini Misalnya Stand Standar 2 Oke Standar 2 Karena Memang Standar 2 Nah Kemudian Standar 2 Ini Kita Buat Lagi Foldernya Karena Standar 2 Itu Ada 2.1 2.2 Dan 2.3 Kita Buka Standar 2 Kita Buat Folder Lagi Disini Standar Misalnya 2.3 Klik Buat Seperti Ini Kalau Sudah Ya Bapak Ibu Kita Buka Foldernya Dan Masukkan Semua Filenya Disini Ya Bapak Ibu Masukkan Semua Filenya Disini Silahkan Di upload Contoh Saya punya Tidak Saya Contoh Saja Saya upload Misalnya Buku Pedoman Saya Contohkan Upload Misalnya Oke Misalnya Sudikas Masih Nama Sesuai Tadi Bapak Ibu Sesuai Dengan Jenis Kelompok Ini Contoh Saja Nah Kita Upload Misalnya Ini Usia Yang 0 Sampai 5 Tahun Dan Seterusnya Pokoknya Apapun Yang Diminta Disini Bapak Ibu Upload Disini Standar Yang Kita Buat Nah Kalau Sudah Langkah Berikutnya Adalah Bapak Ibu Membagikan Membagikan Folder Ini Ke Orang Lain Ataupun Dibagikan Ke Nanti Aksesor Nya Atau Yang Menilainya Langkah Berikutnya Bapak Ibu Klik Kanan Di Folder Yang Kita Buat Tadi Yaitu Standar Standar Klik Kanan Kemudian Pilih Bagikan Oke Bagikan Kemudian Bapak Ibu Pilih Disini Akses Umum Klik Diklik Akses Umumnya Siapa Saja Yang Memiliki Link Nah Kita Klik Saja Kemudian Kalau Sudah Klik Selesai Ya Klik Selesai Kalau Jangan lupa Bapak Ibu Disalin Link Kemudian Klik Selesai Dan Jangan lupa Disini Bapak Ibu Disini Kita Buat Untuk Aksesnya Untuk Hanya Bisa Melihat Atau Bisa Mengedit Dan Seterusnya Kita Pilih Saja Yang Untuk Melihat Kemudian Jangan lupa Klik Selesai Seperti Ini Maka Nanti Pada Saat Bapak Ibu Menyampaikan Link Tinggal Seperti Ini Maka Dia Akan Masuk Ke Sini Nah Langkah Berikutnya Setelah Kita Meng-copy Link Tadi Klik Kanan Cara Meng-copy Dapatkan Link Seperti Ini Kemudian Kita Salin Kita Tutup Langkah Berikutnya Adalah Kita Buka Sismena Disini Dan Di kolom Catatan Kita Isi Misalnya Standar Standar 2.3 Misalnya Kita Menggunakan Menggunakan Upload Manual Misalnya Manual Kita Beri Tambahkan Lagi Misalnya Disini Kita Copy Aja Dari Sini Bapak Ibu Kita Copy Nah Disini Kita Copy Kita Paste Saja Kita Buang Nah Disini Bapak Ibu Kita Mempastikan Link Tadi Berdasarkan Tadi Nah Disini Linknya Dipastikan Oke Linknya Kita Klik Saja Link Standar Standar 2.3 Oke Mana Ya Tadi Kita Ambil Lagi Klik Kanan Dapatkan Link Kemudian Kita Salin Kita Selesai Kemudian Kita Pilih Spena Lagi Dan Kita Pastikan Disini Oke Nah Titik 2 Aja Ya 2 Kemudian Kita Klik Kanan Dipastikan Kalau Sudah Bapak Ibu Tinggal Klik Saja Kirim Dan Nanti Akan Terkirim Nah Berikutnya Nanti Bapak Ibu Aksesor Akan Melihat Dan Mengklik Apa Namanya Link Ini Dan Dia Akan Melihat Isinya Disini Oke Kita Lihat Ternyata Ini Ini Dan Seterusnya Jadi Seperti Itu Ya Bapak Ibu Sekali Lagi Untuk Cara Manual Silahkan Bapak Ibu Buka Google Drap Masing Masing Kemudian Setelah Dibuka Bapak Ibu Buat Satu Folder Ya Langsung Saja Diketik Foldernya Klik Kanan Folder Tulis Saja Disini Standar 2 Nah Kemudian Standar 2 itu Ada 2.1 2.2 Dan 2.3 Nah Kita Dimana Misalnya 2.3 Kita Buka Saja Ingin Memperbaiki Yang Memperbaiki Untuk Mengupload Standar 2.3 Ya Klik Kanan Buat Standar Seperti Ini Nah Silahkan Isinya Dimasukkan Kesini Semuanya Ya Bapak Ibu Nah Setelah Itu Baru Bapak Ibu Share Linknya Klik Kanan Dapatkan Link Kemudian Copy Linknya Dan Kita Tempelkan Ke Syspenanya Disini Baru Klik Kirim Jadi Bapak Ibu Demikianlah Yang Bisa Saya Bagikan Mudah Mudah Penjelasan Saya Bisa Dimengerti Ya Kalau Ada Pertanyaan Kita Ngobrol Di Grup WA Kalau Di Komentar Kadang Saya Juga Agak Punya Kesibukan Bapak Ibu Jadi Jarang Untuk Membalas Tapi Insya Allah Kalau Misalnya Di Grup WA Saya Selalu Aktif Nanti Kita Akan Obrol Bersama Terima Kasih Bapak Ibu Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh